Intro Hai guys ketemu lagi di channel Vintage Sentinel Dalam konten kali ini kami ingin membahas tentang hal-hal yang harus kalian cek saat membeli motor 2TAC Agar dapat motor bahan modif atau restorasi yang baik dan tidak membengkak biayanya Saat proses eksekusi modifikasi atau restorasi nanti-nantinya guys Namun sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan untuk like, share, dan subscribe-nya Agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel guys Pada dasarnya memilih motor 2TAC lebih mudah daripada memilih motor 4TAC guys Namun jangan sampai kalian tidak paham bagian-bagian mana saja yang penting untuk kalian cek guys Yang pertama pastikan saat uji motor tersebut kuat saat kalian ajak medan tanjakan dan buncengan dengan gigi 3 atau 2 tanpa hambatan guys Uji ini sekilas remeh namun dengan hulusnya uji ini dipastikan kompresi motor dalam keadaan bagus Dan jika motor loyo saat diajak jalan dipastikan akan banyak penyakit di motor tersebut Terkait dengan kompresi Semisal piston, ring piston, sil-sil yang biaya perbaikannya akan lumayan banyak pastinya guys Yang kedua pastikan 100% piranti elektronik berfungsi normal Hal ini dikarenakan motor 2TAC berusia paling muda 20 tahun Sehingga banyak kabel-kabel yang sudah dipotong sambung sana sini Yang mana berpotensi konsleting dan banyak juga yang menggunakan kabel yang tidak original Gimana kawat kabel kabel sangatlah tipis dan mudah putus guys Sehingga rentan mal fungsi peralatan elektroniknya Sehingga jika sistem elektronik mati banyak part yang harus kalian ganti guys Seperti halnya aki, kiprok, spool, bendik, relay Belum lagi biaya servis kabel yang lumayan mahal juga pastinya guys Yang ketiga pastikan juga elektrik starter berfungsi normal Sebab banyak part yang kemungkinan bermasalah jika meremehkan elektrik starter yang mati ini guys Sekilas mungkin banyak yang mengira bahwa elektrik starter hanya sekedar daya aki Tidak mampu menyalakan fungsi starter itu Namun itu sebenarnya benar guys Tetapi itu juga ada hal yang lain yang tidak melulu tentang aki yang lemah Yang menjadi masalah aki cengengesan Memperbaiki elektrik starter cengengesan bisa mengeluarkan biaya yang besar Karena kemungkinan akibat pengapian yang dihasilkan itu adalah kecil guys Semacam spool, GDI, coil, dinamo starter, one way set, dan kompresi yang lemah Nah hal ini bisa habis jutaan loh guys Namun kalian bisa sedikit tenang jika kalian beli motor yang elektrik starternya fungsi normal Karena dengan fungsinya elektrik starter tersebut Biasanya bagian pengapian dalam kondisi prima guys Kompresi juga biasanya baik Sehingga memilih motor dengan elektrik starter normal Sebenarnya sudah 50% mencicil kondisi baik pada motor yang akan kalian beli Yang keempat pastikan tidak ada suara aneh atau knocking di mesin Dan usahakan beli motor tuatak yang kondisi mesinnya tidak beli potan oli Karena jika motor ada kecila knocking Dipastikan motor tidak akan sehat Kecila knocking dipastikan akibat terdapat spare part Di bagian ruang bagar yang aus dan minta jajan guys Dan mesin beli pot oli adalah efek selanjutnya dari knocking Biasanya jika knocking maka part-part terkait akan mengalami aus part Sehingga oleh mesin atau bisa juga oleh samping Meloloskan diri dari bagian-bagian yang aus tersebut Motor mengalami knocking juga rawan gagal kompresi Sehingga efisiensi dan kenyamanan pemakaian pun akan terganggu pastinya guys Jadi pastikan beli motor tuatak yang kondisinya aman-aman dari knocking saja guys Meskipun hal ini pasti akan lebih mahal guys Namun dengan beli motor yang aman ini akan mengurangi biaya perbaikan yang akan sangat banyak nanti-nantinya guys Yang kelima pastikan part-part bodi yang sekiranya langka dan mahal terpasang di motor yang akan kalian beli guys Jadi sebagai contoh di motor cam Sein depan yang kecil itu harganya sepasangnya itu sudah mencapai 700 ribu untuk sepasangnya guys Yang ori atau di Yama Sigma Sayap atau leg shield bekasnya itu sulit didapat dan harga bekasnya itu sudah sampai 250 ribuan Atau jika di F1Z R Millennium hampir semua bodi part orinya jika ditebus bisa jutaan guys Nah dari itu jika kalian ingin memiliki motor tuatak yang cantik tidak sekedar kencang Sebaiknya lebih detil dengan lebih selektif dalam memilih motor dengan bodi part yang lebih lengkap dan kondisi yang bagus guys Oke itu tadi 5 hal yang harus kalian perhatikan Utamanya oleh pemula di tuatak yang ingin beli motor tuatak agar tidak tertipu kondisi Sehingga bisa terpilih motor yang prima dan nyaman dipakai sehari-hari Air kata terima kasih sudah menonton video kami guys Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya Jangan lupa untuk selalu menonton video-video sebelumnya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh